Nah Pak Roman, saya akan tanyakan selanjutnya Pak Roman, kalau selain debat hari ini, proses kampanye ini kan tahapannya sudah memasuki hari ke-40. Artinya setiap capres sudah semakin menunjukkan ciri khasnya. Ada Anis dengan dialog desak Anisnya, kemudian Prabowo dengan kampanye Gemoy, lalu ada juga Ganjar dengan lari pagi dan belusukan. Kalau Anda menilai soal gaya komunikasi ketiga capres ini, bagaimana Pak Roman sejauh ini? Saya kira pertama memang misalnya gaya dialog model Pak Anis ya, ini memang gaya seorang dosen ya, dosen yang bersahabat, yang sangat dekat dengan mahasiswa. Itu tentu punya kekuatan ya, hanya kematiannya terlalu segmented. Lalu kemudian misalnya Pak Ganjar belusukan, belusukan ya, tentu punya kekuatan-punya kekuatan seperti itu, hanya sekali lagi, seberapapun seringnya kita belusukan pasti sangat terbatas ya. Nah begitu juga Pak Prabowo dengan Gemoynya. Ini tentu ada segmen-segmen di bangsa ini yang tertarik dengan hal seperti itu ya, tapi belum tentu semua bisa menyukai. Jadi saya kira memang menurut saya sebenarnya tidak perlu misalnya Pak Anis sama dengan dialog, Pak Ganjar sama dengan belusukan, atau Pak Prabowo sama dengan Gemoy. Bila perlu dikombain saja tiga hal itu ya, tiga hal itu tinggal memang mana yang paling dominan dari masing-masing calon begitu. Baik, nah dari sekian cara yang digunakan oleh para paslon untuk berkampanye sejauh ini Pak, mana yang menurut Anda kemudian lebih efektif dan sudah terlihat nih ada kenaikan efek elektoralnya bagi capres-capres ini? Ya kalau dilihat dari survei memang saya lihat Pak Anis ya, itu ada kenaikan dari survei ya, itu bisa kita baca sebagai keperhasilan dalam gaya komunikasinya kepada publik ya. Hanya memang perlu dilihat apakah ini signifikan atau tidak, karena masih ada beberapa hari ke depan yang saya kira memang harus terus ditunjukkan begitu ya. Tapi secara umum saya kira memang ini masih sangat kompetitif, yang artinya masing-masing gaya ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Itu Bu Marcelina. Baik, kita nantikan selanjutnya apa strategi komunikasi yang akan digunakan oleh para capres di debat malam hari ini maupun di sisa hari kampanye jelang pencoblosan ya Pak. Terima kasih banyak Pak Romanus Daud telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.